Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali sobatku semua di channel Guru Paranormal. Selama ini banyak orang yang ingin cepat kaya, ingin segera melunasi hutang yang sangat besar, ingin punya mobil dan rumah mewah tanpa harus usaha keras. Mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan itu salah satunya dengan melakoni pesugihan hitam. Mulai dari mencari dukun yang bersedia membantu mendapatkan pesugihan, mengumpulkan syarat dan sesajian yang diminta oleh sang dukun, hingga melakukan serentetan ritual pesugihan. Benarkah cara mendapatkan pesugihan dengan jalan seperti itu? Tentu tidak benar. Ajaran agama manapun pasti tidak membolehkan cara mendapatkan riski dengan yang demikian. Memangnya uang bisa datang tiba-tiba saja dari langit? Tentu tidak mungkin. Ini hanya tipu daya sang dukun atau paranormal saja, tipu daya syaitan yang ingin disembah atau diagungkan oleh manusia agar manusia senantiasa tersesat. Lalu bagaimana cara mendapatkan pesugihan yang tepat menurut Islam? Melalui doa kerezekian, wirid kekayaan, dan amalan-amalan yang dapat melancarkan usaha atau kerja kita? Lalu seperti apakah amalan kekayaan dan wirid-wirit doa yang mendatangkan kerezekian tersebut? Sebelum tahu, ayo kita subscribe dulu di channel Guru Paranormal, aktifkan juga lonceng notifikasi Anda untuk mendapatkan update video dari kami seputar ilmu spiritual dan supernatural lainnya yang juga bermanfaat bagi kehidupan Anda. Sang Guru Spiritual atau Pakar Ilmu Kebatinan, Gang Mas Ruhan, menyatakan bahwa cara mendapatkan pesugihan paling baik adalah dengan jalan spiritual. Seseorang yang terasah dengan baik kemampuan spiritualnya akan mampu mengatur seluruh sel tubuhnya untuk bertasbih kepada Allah, meminta segala sesuatu hanya pada Allah. Dengan keyakinan tinggi ini, maka seseorang pun bisa berusaha keras dan yakin pasti berhasil untuk menjadi kaya raya. Akhirnya dia akan rajin bekerja, rajin usaha, pantang menyerah, entah mengapa usahanya menjadi lancar sekali karena izin Allah dan juga rida Allah. Semua itu karena kekuatan spiritual yang mampu menggerakkan seluruh sel tubuh manusia agar bisa diajak kaya. Kelancaran riski setiap hari adalah berkah yang luar biasa dari Allah dibanding hanya sekedar kaya. Cara mendapatkan pesugihan paling baik memang dengan cara ini, cara spiritual. Seseorang pedagang misalnya akan diberikan banyak pelanggan, diberikan banyak omset, asalkan pedagang itu rajin beramal baik, ibadah kepada Allah, baik wajib maupun sunnah, mau jujur dalam berdagang. Coba kita lihat. Banyak pak kiai atau ustad yang sepertinya bekerja tidak terlalu keras. Waktu 24 jamnya tidak dihabiskan untuk dunia saja, namun juga untuk akhirat, untuk berzikir, wirid, dan ibadah. Nyatanya, hidup mereka dicukupkan oleh Allah, diberkahi, dilimpahkan, dan insya Allah jika menginginkan sesuatu dan itu sifatnya baik, pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi cara mendapatkan pesugihan yang paling baik adalah dengan doa pesugihan, doa cepat kaya, dan amalan-amalan keresugian agar lancar dan yang penting berkah. Itulah saran-saran dari Kang Mas Ruhan, seorang guru spiritual yang siap membimbing Anda untuk menjadi manusia muslim yang kaya dan penuh keberkahan. Dimanakah Anda bisa mendapatkan amalan kekayaan, wirid kekayaan, dan doa-doa mendatangkan keresugian tersebut? Rahasia orang muslim agar cepat kaya dengan doa spiritual, Anda bisa langsung kunjungi website resmi Kang Mas Ruhan di www.ilmupesugihan.com Atau Anda bisa cek pada kolom deskripsi di bawah video ini karena sudah lengkap kami sertakan link website-nya. Demikian, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih bagiannya sudah menyimak hingga akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh